Intro Halo Studio Lovers Stadion sepak bola Indonesia bergaya Eropa dan megah menjadi informasi yang cukup penting untuk kita kulik Karena dengan semakin berkembangnya infrastruktur olahraga di Indonesia Berdampak pada banyaknya bermunculan stadion dengan gaya Eropa dan terlihat megah Banyak stadion tersohor di Eropa dengan fasilitas luar biasa yang tidak jarang menjadi kiblat pembangunan stadion di seluruh dunia Khususnya di Indonesia Nah di antara banyak stadion di Indonesia ini Studio Lovers Ada sejumlah stadion yang memiliki bangunan yang sangat megah bergaya Eropa dengan kapasitas penonton yang besar Nah stadion apa saja kah itu? Hmm kita simak ya video berikut ini Eits tunggu dulu sebelum kita lanjut jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya Agar kamu tidak ketinggalan input terbaru dari Studio Langit Jakarta International Stadium Jakarta International Stadium adalah salah satu stadion terbesar dan megah di utara Jakarta Yang baru saja diresmikan pada tanggal 24 Juli 2022 lalu Stadion ini dikenal dengan fasilitasnya yang sungguh luar biasa Teknik terbaru yang digunakan di JIS menggunakan sistem atap yang dapat ditarik dengan beberapa teknologi pendukung Dengan kapasitasnya yang 82 ribu penonton ini di Studio Lovers JIS disebut-sebut sebagai salah satu replika stadion elit Eropa yang terletak di Jakarta Dilengkapi dengan teknologi terbaru, Jakarta International Stadium disebut setara dengan beberapa stadion di Eropa Adapun stadion ini merupakan rumah dari tim sepak bola Persija Jakarta Gelora Bung Karno Gelora Bung Karno adalah stadion utama kebanggaan Indonesia sejak dahulu kala Stadion ini adalah menjadi stadion termegah pertama yang dimiliki oleh Indonesia Menjadi saksi sejarah prestasi Indonesia di berbagai macam kejuaraan Gelora Bung Karno adalah salah satu stadion kenamaan milik Indonesia Nah stadion ini Studio Lovers memiliki kapasitas 78.193 Dan menjadi stadion sepak bola asosiasi terbesar ketujuh di dunia Saat ini stadion ini merupakan stadion sepak bola asosiasi terbesar ke-28 di dunia Dan stadion sepak bola asosiasi terbesar ke-8 di Asia Stadion Gelora Bandung Lautan Api Selain gebekan di Studio Lovers Stadion Gelora Bandung Lautan Api adalah stadion yang patut dibanggakan oleh masyarakat Indonesia Hal ini mengingat pencapaiannya yang pernah masuk di laman The Top Ten Mengungguli stadion ternama seperti Old Traverse Dengan standar internasional stadion ini sudah memakai rumput kelas 1 standar FIFA Zosia Matrela Belum lagi kursi penontonnya nih yang bermerek Verco yang memiliki keunggulan tahan api Nah untuk kapasitasnya sendiri nih Studio Lovers Gelora Bandung Lautan Api bisa mengakomodasi hingga 72.000 supporter Stadion Batakan Stadion ini merupakan markas besar dari tim Persibal Balikpapan Stadion ini memiliki nuansa stadion khas Inggris Nah Studio Lovers, stadion ini merupakan stadion pertama yang tidak disertai trek lari dan pagar pembatas Jarak tempat duduk penonton dengan lapangan tidak terlalu jauh Hal ini terlihat seperti stadion khas Liga Inggris Dengan kapasitas 40.000 penonton Stadion ini menjadi salah satu dari stadion megah yang ada di Kalimantan Setelah sebelumnya terdapat stadion-stadion Palaran di Samarinda Dan stadion Aji Imbut di Tenggarong Stadion Kapten Iwayan Dipta Lagi-lagi nih Studio Lovers, Indonesia memiliki stadion dengan nuansa khas stadion Liga Inggris Nah kali ini stadionnya berlokasi di Gianyar, Bali Stadion ini Studio Lovers merupakan markas dari tim Serdadu Tridatu Bali United Stadion ini memiliki kapasitas penonton sebesar 18.000 orang Dengan berbagai fasilitas penunjang lainnya Stadion ini dilengkapi dengan fasilitas seperti cafe, toko merchandise, dan fasilitas arena bermain anak Stadion ini memiliki penataan yang mirip nih dengan kandang The Red Devils, Old Trafford Hal ini tentu saja disebabkan pemilik tim Bali United, Peter Tanuri adalah seorang fans Manchester United Hmm mana nih fans MU, glory glory MU Stadion Gelora Bung Tomo Stadion ini memiliki kapasitas hampir 50.000 penonton Suasana rio penonton pada stadion ini dikenal seperti keramaian Camp Nou Stadion milik Barcelona FC nih Studio Lovers Stadion ini merupakan kandang dari tim asal Surabaya, Persebaya Stadion besar ini dilengkapi dengan tribun tingkat dan siap menampung ribuan penonton dalam setiap pertandingan Stadion kebanggaan masyarakat Surabaya ini Studio Lovers juga telah direnovasi pada tahun 2020 lalu Untuk menyambut Piala Dunia U20 2023 Stadion Utama Palaran Selanjutnya nih Studio Lovers ada stadion Palaran yang berlokasi di Samarinda, Kalimantan Timur Yang diresmikan pada tahun 2008 lalu Nah stadion ini juga menjadi salah satu stadion terbesar di Indonesia dengan kapasitas penonton sampai 65.000 orang Stadion ini selalu digunakan untuk acara pertandingan besar seperti PON sampai Asian Games Pindah ke Riau nih Studio Lovers Stadion yang awalnya bernama stadion PON ke-17 ini pernah dijadikan tuan rumah pembukaan dan penutupan PON ke-18 2012 Sayangnya meskipun sudah bertaraf internasional Kandang dari PSPS pekan baru ini sempat tidak terpakai hingga 2017 Karena kreditnya tak kunjung dilunasi oleh Pemprov Riau Meskipun begitu Studio Lovers Sekarang stadion berkapasitas 44.000 penonton ini sudah berhasil menyelesaikan utangnya Stadion Lukas NMB Stadion ini memiliki daya tampung 40.263 penonton Dibangun untuk menyambut PON ke-20 yang pertama kalinya diadakan di tanah Papua Kemegahan stadion ini Studio Lovers mampu membuat masyarakat Papua terpukau Stadion Lukas NMB memiliki pemandangan berlatar pegunungan Siklop di utara dan Danau Suntani di selatan Terletak di Kabupaten Jayapura dan rencananya akan dipakai sebagai markas Persipura Jayapura Stadion Aji Imbut Stadion Aji Imbut terletak di Kutek Kertanegara, Kalimantan Timur Stadion ini mampu menampung 35.000 penonton di dalamnya Juga stadion ini merupakan kompleks olahraga yang pernah dipakai menjadi venue pelaksanaan PON ke-17 tahun 2008 Hal yang menarik dari stadion ini di Studio Lovers adalah bangunannya yang menyerupai bentuk hati Nah Studio Lovers demikianlah tadi beberapa stadion megah di Indonesia Dan ada juga nih yang bergaya Eropa Sebagai akhir dari video kita kali ini Seperti biasa ya Studio Lovers Jangan lupa untuk terus dukung kami Dengan cara menekan tombol subscribe, like, komen, dan share video ini Sampai jumpa lagi ya di video berikutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax